Intro Hai Cups ID Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke jadi video kali ini Cups bakalan bermain lagi Game Duda T4 lagi teman-teman Oke jadi video kali ini Cups bakalan ngebahas tentang Hal ini teman-teman ya Oke jadi katanya bahas Cups Bang tolong bahas arti dari kata binon Oke jadi disini kita bakalan membahas Tentang karakter ketiga yaitu Chad atau yang bisa disebut binon juga teman-teman Oke jadi seperti apakah karakter ketiga ini Dan langsung aja disini Cups bakalan Membongkar atau membahas arti kata binon Yang ada disini ya teman-teman ya Kalian bisa lihat aja sendiri di karakter Chad ya coy Oke jadi langsung aja Cups bakalan Bongkar arti karakter ini ya coy Oke jadi langsung aja kita bongkar teman-teman ya Oke teman-teman jadi disini kita sudah berada Di salah satu aplikasi untuk mengedit foto ya coy Atau mengedit gambar gitu teman-teman Jadi disini kita langsung aja Terusuri atau membongkar rahasia Karakter ketiga ini teman-teman Oke jadi kira-kira arti dari kata binon ini Itu artinya apa sih cuy ya Dan kenapa ada di karakter ketiga yaitu karakter Chad Oke jadi untuk lokasinya sendiri ya coy Pertama-tama disini ada bangunan Ini ya coy ini adalah Kenteng rumah gitu teman-teman Dan disebelah sini juga ada Kayak semacam taman bermain gitu teman-teman Dan disebelah sini juga ada pohon Ini juga ada pohon Ini juga ada pohon teman-teman Jadi di sebelah sini juga ada rumput teman-teman Nah kira-kira lokasinya itu dimana sih teman-teman Oke jadi menurut sumber yang cupers baca ini Dan menurut sumber yang cupers lihat ini teman-teman Kayaknya lokasinya itu kayak dipertenakan gitu ya coy Dipertenakan yang ada si floor gang gitu teman-teman Atau yang ada ufo gitu teman-teman ya lokasinya Nah disini kita langsung aja ke to the point ya teman-teman Menurut kalian menurut teman-teman ini arti kata binon itu apa sih coy Oke setelah cupers baca dari toggle ini ternyata untuk arti kata binon ini Bahasa dari sansakerta yang ada di minoritas India sana teman-teman Yang artinya itu semacam artinya anak laki-laki yang baik ya coy Untuk bahasa sansakerta gitu ya coy Oke jadi ini dia untuk foto-foto dari atau screenshot-screenshot dari sumber yang cupers temui ya coy Nah ini untuk sansakerta bahasa dari binon ya Dan untuk di translate gitu untuk arti dari binon sendiri yang ini Itu artinya itu apa tadi coy Bangunan ya coy untuk arti dari di translate itu ya teman-teman Artinya itu binon itu bangunan teman-teman Tapi kalau di bahasa sansakerta itu artinya anak laki-laki Oke jadi intinya mah seperti itu ya coy Intinya mah anak laki-laki gitu lah teman-teman Dan juga membawa berkah atau kebahagiaan dari bahasa sansakerta gitu ya coy Oke jadi kita langsung aja membahas tentang game ini teman-teman Langsung aja kita bakalan bahas karakter ketiga yaitu karakter Chad atau binon ini Langsung aja kita ke videonya Oke guys jadi disini setelah super jelasin apakah kalian mengerti atau tidak ya Kalian bisa komen di kolom komentar Dan oke jadi langsung aja kita menuju ke lokasi tempat dimana ada karakter yang ini teman-teman Karakter tiga atau karakter Chad atau karakter binon ya Dan kita bakalan membongkar apa sih tulisan karakter Chad atau binon ini teman-teman ya Mari kita bahas Oke teman-teman jadi disini super sudah masuk ke dalam game BDT4 Seperti biasa selanjutnya video super bakal membahas hal-hal menarik yang ada di kolom komentar Dan langsung aja disini kita bakal membahas hal tersebut teman-teman ya Oke jadi disini setelah super cari tau lokasinya itu dimana Oke jadi disini super akhirnya menemukan tempat atau lokasinya Tapi disini super sayang sekali menggunakan versi update-an yang bisa dibilang update-an paling baru ya coy Karena super gak menemukan update-an yang lama Jadi yaudahlah kita pake update-an terbaru aja Dan disini setelah super telusuri Sepertinya lokasinya itu disebelah sini teman-teman ya Nah sepertinya lokasinya disebelah sini karena disebelah sini ada pohon juga Nah tapi itu bukan lokasinya bang Kayaknya berbeda deh bang Oke jadi setelah super telusuri Nah ini untuk karakter Richie itu disebelah sini ya coy Untuk pas foto yang ada di itunya coy ya Nah sebelah sini Nah ini lambonya disini ya coy Dan disini ada kenteng ada rumah juga Ini ada basket Nah tapi ini lokasinya itu bener-bener disebelah sini ya coy ya Nah untuk foto karakter Jack ini disebelah sini teman-teman Nah ini ada rumah ini juga teman-teman Nah kalau kalian pake update-an yang terdaul Pasti karakter Jack ini berada disebelah sini teman-teman ya Oke jadi kita next langsung ke karakter ketiga ini Nah untuk karakter ketiga ini setelah super telusuri Rupanya itu disebelah sini ya coy Untuk di halaman pelur geng gitu Nah itu sebelah situ ada pelur geng Oke Nah ini untuk jalannya sesuai di foto tadi teman-teman Ini jalannya Ini pohonnya sepertinya coy Tapi bang kenapa gak ada air mancur yang seperti di video tadi bang Oke setelah super telusuri juga Super tidak menemukan air mancur di update-an terbaru Atau di update-an sebelumnya Di update-an paling lama coy Oke jadi kira-kira fotonya itu gimana sih coy Misterinya tuh susah banget untuk super bongkar ya coy Oke tapi disini super menemukan sedikit extra egg Atau sedikit apa ya Sedikit kata kunci gitu ya coy Oke jadi kata kuncinya itu apa bang Untuk abang menemukan hal yang menarik bang Oke jadi disini super itu menemukan salah satu rumah yang Berwarna hijau gitu tentang si karakter ini Mungkin ini bisa dibilang ya coy Ini adalah rumah karakter ketiga Yang pernah super sebahas juga di video-video sebelumnya juga Nah kenapa bang rumah itu terus yang abang-abang Oke jadi disini itu ada foto Nah ini fotonya itu mirip banget sama karakter ketiga Yaitu karakter binode ya coy Atau karakter cat gitu ya coy Tapi bang kenapa karakter itu menggunakan bajunya warna ungu bang Oke jadi disini juga super gak tau ya coy Atau gak ngel gitu ya coy Nah sebenarnya itu ini foto siapa sih coy ya Oke buat teman-teman yang tau silahkan komen di kolom komentar Nah kita langsung aja lanjut lagi ke karakter ketiga ya coy Oke kira-kira karakter ketiga itu siapa coy Oke jadi disini langsung aja kita pergi menuju ke tempat atau lokasi berikutnya teman-teman ya Bentar 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 Untuk lokasi berikutnya itu di sebelah sini ya coy ya Bentar bentar Nah itu dia untuk lokasinya adalah gedung atau bangunan yang belum jadi teman-teman Bentar bentar Oke siap siap oke Bentar Nah ini kita sudah berada di bangunan atau karakter ketiga ya coy ya Nah menurut translate yang cuman sebaca itu di google translate itu Untuk arti kata binode sendiri adalah bangunan Tapi untuk dari bahasa Sansakerta itu arti binode itu bisa dibilang anak laki-laki yang baik ya coy Nah ini dia untuk karakter ketiganya Nah menurut teman-teman untuk easter egg atau misteri dari karakter ketiga di game BDT4 ini apa ya coy Silahkan komen di kolom komentar Oke jadi mungkin videonya sampai disini aja Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis Dan ini adalah karakter ketiga yaitu karakter binode atau Chad ya coy Oke terima kasih enjoy gaming and see you next time Bye bye